Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kesehatan kesempatan Rezeki terus diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Ya kali ini Politron PLM 32 T 25 Ya T25 Mengalami Kerusakan Yaitu mati Namun bila kita colok Disini ya sempat lampu Nyala kemudian Mati ya terkadang Yaitu ya sempat Lampu nyala kemudian mati Ya boleh dikata disini Sempat naik keluar tegangan Entah tinggi atau apa kemudian Mati ya Dalam artian kerusakan Masih seputaran Pesu dan kita coba Oke kita coba terlebih dahulu Mengukur peso dengan catatan Melepas soket ke Mainboard ya kita coba on Apakah tegangan tinggi Kita masuk ke 5V nya ya dulu Kita lihat ada berapa V 5V keluar ya Kemudian ya sepertinya gejala ini Bisa saja di mainboard ya Oke 9,5V posisi stand by Kita coba mengukur tempat lain Untuk 5V Kosong disini Di 50V nya Yang pasti ada mungkin ya Ya 50V ada Ya kemudian di stand by Kosong juga di 12V Masih minus Masih minus kemungkinannya Masih kecil Kosong ya Jadi posisi Hanya ada di 5V ya Dan itu wajar Karena nanti masuk ke Tekan Stand by Atau power on Di panel Baru bisa hidup Ya kita Kembali pasang soket Dan kita coba ukur 5V disini Ada 5,1V Dan TV sudah stand by Kita coba power on Ya TV bisa hidup ya Oke dan TV bisa hidup Nyala Ya berhenti kerusakan Ya ada ya Tampil Oke tampil Politron Ya kerusakan Masih seputaran Pesu Yang mengalami Komponen suak ya Kita ukur disini 12V Hanya 11,85 Ya kemudian untuk 24V Ya kemudian untuk 5 plus Ya ada Ya 12 disini 11,80 Ya kita coba mengganti Elko-Elko Di rangkaian Pesu ya Insya Allah Bisa berhasil Oke disini Saya mendapati Elko 400V nya ya Sudah sangat Surut Nilai kapasitasinya Dan bila kita goyang Akan terdengarnya Seperti ada Clearance di dalam Ya menandakan Sangat kering Oke Dan juga Elko 1000u 16V Ya di Untuk 5V nya Mengalami Surut Sekitar 20% Kemudian Elko 470 mikro 16V Ya untuk Power standby nya ya Mengalami Surut Sekitar 10% Ya dan Kita akan mengujinya Insya Allah Berhasil Ya TV PSU TV Kita sudah pasang Di mainboard nya Dan Kita sudah On kan Dan kita lihat Hasilnya Ya TV Sudah bernyala Jangan lupa Like Subscribe Comment And Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung